Kemarihan, tarian, dan musik tradisional mewarnai balapan lari Borobudur Marathon 2022 yang dikelar kembali setelah dua tahun berhenti akibat COVID-19. Kemarihan ini diharapkan mampu membangkitkan geliat perekonomian masyarakat dan dunia pariwisata, khususnya di kawasan Candi Borobudur. Beginilah suasana kemeriahan saat warga sekitar Borobudur, baik orang dewasa hingga pelajar ikut meramaikan ajang Borobudur Marathon 2022. Berbagai tarian dan musik tradisional serta kostum unik dipentaskan di sepanjang jalan rute lembalari maraton ini. Kehadiran dan sambutan meriah warga dan pelajar ini guna menyemangati ribuan peserta agar tetap semangat hingga akhir garis finish. Warga mengaku senang lataran dapat kembali ikut berpartisipasi meramaikan ajang besar sekelas Borobudur Marathon setelah dua tahun berhenti akibat pandemi COVID-19. Tangga, karena bisa membawa anak-anak untuk mengenalkan budayanya sendiri dan juga bisa menyambut tamu-tamu yang kembali hajar ke sini karena sudah lama COVID-19, dua tahun kita vakum di sini. Ajang Borobudur Marathon sendiri digerak selama dua hari, 12 hingga 13 November 2022 dengan kategori Elite Race Young Talent dan Hulk Marathon. Di kelas Hulk Marathon Wanita dengan jarak 21.097 km, kelari wanita Aikus Miati asal Bandung berhasil memecahkan rekor 1 jam 30 menit 5 detik. Sementara untuk kategori Hulk Marathon Priya dimenangkan oleh Herullah asal Pasaman Padang dengan catatan waktu 1 jam 18 menit 2 detik. Para pemenang mendapatkan sejumlah hadiah yang langsung diberikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Melalui Ajang Borobudur Marathon 2022 ini diharapkan mampu membangkitkan geliat perekonomian masyarakat dan dunia pariwisata, khususnya di kawasan Candi Borobudur. Dari Magelang Jawa Tengah, Puji Hartono, Pelaporkan.